Demi Allah saya bersumpah Bagaimana memundurkan pemilu? Jabatan-jabatan yang elected official seperti presiden DPR, DPD itu semua mundur, jadi maksudnya tidak usah bekerja keras dalam pemilu, langsung otomatis memperpanjang masa jabatannya, nah itu sebenarnya sudah inkonstitusional. Kalau terjadi perpujanan presiden, tidak ada kelembagaan yang berpenang melantik presiden, karena semua lembaga negara sudah demisioner. Karena itu, kita harus menolak dengan tegas wasana perpanjangan masa jabatan presiden yang akan berdampak kepada kehidupan ketanegaraan kita. Ini semua melanggar konstitusi.